Yes, sesuai perkiraan ya, lambat laun long term side effect dari keberadaan Xbox Game Pass ataupun Epic Games Exclusivity mulai terlihat guys Dimana dev-dev yang dalam konteks ini yaitu indie kelihatan punya rasa ketergantungan dengan deal selayaknya Xbox Game Pass itu sendiri Nah, seperti yang kita ketahui, belakang ini tuh dev indie mengandalkan kesepakatan kayak begini ya untuk membiayai proyek mereka Karena ya instant money gitu, instant gateway Dan seenggaknya auto balik modal buat pembuatan game jika ikut program kayak Game Pass ataupun Epic Games Exclusivity kayak gini Namun berdasarkan data terbaru di lapangan, pada kenyataannya mereka kini merasa lebih sulit untuk mendapatkan kesempatan atau kesepakatan tersebut Dan dimana kesepakatan tersebut tuh gak lagi menguntungkan seperti sebelumnya Ya, emang lagi cukup runyam ya industri game belakangan ini kalau kita ngomongin balik layarnya gitu Dan gak bisa dipungkiri juga, kalau dibiarin ya bisa makin parah Kayak contohnya pemecatan karyawan yang belakangan ini lagi masif banget terjadi di industri game And well, gue rasa gue harus bahas hal ini lebih jauh ke kalian nih ya Untuk supaya kalian bisa lebih paham dan lebih aware gitu Hello everyone, nama gue Yong dan selamat datang di Wayong Inc Nah, untuk kabar buruk ini tuh datang dari hasil interview pada pagelaran GDC ya Dengan co-founder dari studio Megacrit, Casey Yano Developer dari game Slay The Spire Yang menyatakan bahwa di GDC, dirinya tuh setidaknya udah bertemu dengan 5 tim developer skala kecil Dan mendengar kelukusan mereka terkait deal seperti Game Pass dan juga Epic Games Exclusivity Beberapa studio yang dia udah ajak ngobrol ya masih Casey ini Bilang banyak diantara mereka yang sekarang ada di titik ngalamin pemotongan Pendanaan yang dibatalkan sampai bahkan cancellation secara menyeluruh Terkait deals tersebut gitu ya Xbox Game Pass gitu maksudnya Yang mana udah jadi pembicaraan bahkan selama beberapa tahun dengan pihak Xbox ataupun Epic Games Dan klaim ini pun ditambah lagi nih Diperkuat dengan pernyataan dari Chris Boruasa Co-founder dari Red Hook Studios Yaitu developer dari game Darkest Dungeon Yang bilang kalau deals untuk menaruh game mereka ke dalam Game Pass sendiri Udah berkurang sangat drastis Jika dibandingkan waktu awal kemunculan Game Pass Yang mana bisa memberikan keamanan dari segi modal pembuatan game Tanpa harus mikir hasil after sales ketika rilis di pasaran yang lebih luas Tapi sekarang ya udah gak bisa gitu lagi katanya Para dev tuh udah gak bisa lagi ngarep banyak terhadap deals macam Game Pass Yang dulu mereka kira bisa ngamanin kantong Mengingat Xbox sendiri sebagai contoh udah ngebiayain banyak banget dev-dev kecil Dari awal kemunculannya buat paksa masuk game-gamenya ke Game Pass tanpa mikir Gimana hasil kedepannya dan jujur aja gitu Kita secara kasat mata pun sekarang udah bisa tau Seberapa banyak sih emang orang yang pake Game Pass buat mainin game-game indie Yang bahkan secara judul tuh baru banget Atau bahkan dari studionya kita gak pernah denger sama sekali Terus jujur-jujuran aja Apakah kita bakal langsung tertarik gitu untuk memainkan game kayak begitu secara tiba-tiba? Ya belum tentu kan? Dan maka dari hal itulah menurut gue Kenapa si Microsoft dan Xbox sendiri melakukan penurunan terkait deals Untuk masukin satu game ke Game Pass Di luar dari nama-nama studio yang udah cukup terkenal Nah terkait dampak tentu seperti yang gue udah pernah singgung Sebenernya di video gue pembahasan soal Xbox Game Pass itu buat ke masa depan seperti apa Dimana hal ini tuh menjadi perdebatan buat si developernya terkait pitching ke depannya Buat dapetin deals dari Microsoft Ataupun at least Epic Games gitu Dengan ngasih game yang emang out of the box banget Dan menarik Atau dengan formula yang udah works tapi diriskin aja Dan ya Hal ini sangat mungkin untuk menjadi masa depan Yang membuat game-game tuh jadi bakal lebih minim variasi Dan gak punya unique selling point lagi Karena apa? Ya mereka bakal ngincer untuk bikin sebuah game Yang disukai sama Xbox Atau bahkan Epic Games Yang mana kalau kalian mau tau lebih spesifiknya lagi Ya jelas Game dengan model yang menghasilkan Bukan game coba-coba Atau bahkan game dengan budget besar Yang belum tentu juga balik modal Tapi lagi-lagi Bukan gue gak setuju dengan keberadaannya si Game Pass ini Cuma perlu kita sadarin guys Kalau ada banyak loh kemungkinan terburuk dalam jangka panjang Yang bisa dihasilkan dari sistem subscription macam ini Dan hal ini pun juga Gak menutup kemungkinan kayak PlayStation Plus dan semacamnya Karena cara mainnya juga gak jauh berbeda Tapi at least secara cost Mungkin si PlayStation bisa dibilang gak segede yang dikeluarin sama Xbox gitu Karena sistemnya PS itu kan gak fokus ke first day release Kayak si Xbox Lewat subscriptionnya Melainkan cuma kayak ngasih akses ke game-game yang lama Yang umurnya mungkin udah sekitar 1-2 tahun gitu Jujur gue penasaran sih At least gimana ya Kira-kira perkembangan sistem subscription gini Di 5-10 tahun ke depan Apakah beneran bisa jadi solusi Either itu buat para pemain ataupun developer Atau jangan-jangan bakal cuma mati begitu aja Dan semuanya kembali ke cara tradisional Well, we'll see Seenggaknya dari sini kita udah bisa ngeliat tanda-tanda buruknya ya Tapi gue harap ini cuma one of one gue aja Dan mungkin nanti setelahnya bisa mereka stabilin lagi Dan bisa ya bisa bekerja sama lagi Sama tim-tim dev-dev indie yang kecil-kecil juga Karena ya jujur aja guys Akhir-akhir ini developer AAA dibilang cukup mengecewakan Yang gak mengecewakan banget sih Cuma gak terlalu inovatif banget Sedangkan kalau game indie kayak pada lebih berani Dan lebih wow, lebih unik gitu Jadi gue harap ya bisa lebih didukung lah Untuk skema game indie Gitu teman-teman ya So, gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat sama gue soal masalah ini Atau jangan-jangan punya pendapat lain Terkait hal yang sedang terjadi nih Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Gue pengen tau Sip, mantap Makasih buat yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe Buat dapatin konten kayak gini lagi depannya Dan makasih juga buat para companions yang masih ngedukung gue secara langsung sampai saat ini Dan gue mau ingetin nih Kalau gue open tip dan juga donation via Saweria ataupun Traktir Untuk mengembangkan channel ini ke depannya So, ya gue rasa segitu aja dulu Kita ketemu lagi di next video dan juga live stream Bye-bye guys Ciao Sub indo by broth3rmax